Puluhan ribu kosmetik dibakar petugas B.A. Cukai Nunukan karena tidak sesuai ketentuan. Barang-barang yang dimusnahkan hasil tangkapan periode 2022 sampai Januari 2023. B.A. Cukai, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, memusnahkan puluhan ribu barang ilegal asal Malaysia, termasuk berbagai merek dan jenis kosmetik yang diimpor tidak sesuai ketentuan dan tidak memiliki izin Bepom. Barang senilai hampir Rp1,5 miliar ini dimusnahkan berdasarkan surat persetujuan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tarakan. Hari ini kami melakukan pemusnahan terkait dengan barang milik negara, ex-barang hasil tegahan yang dilakukan oleh KPMBC Nunukan, berupa kosmetik dengan berbagai merek yang diimpor tidak sesuai ketentuan dan juga tidak memiliki rupiah negara yang ditimbulkan dari hasil penindakan barang-barang tersebut telah dilakukan penghitungan sebesar Rp562.294.000. Selain kosmetik, B.A. Cukai, Kabupaten Nunukan, juga memusnahkan dua karung yang berisi pakaian bekas dan 48 koli sepatu bekas. Mulia Di Abdillah melaporkan untuk NET.